oke ini dia bahan untuk untinya dan disini sudah aku siapkan kelapa parut kasar kemudian air gula aren daun pandan dan garam oke kita langsung aja eksekusi untuk untinya kita masukkan air kemudian daun pandan dan gula aren dan tidak ketinggalan garamnya kemudian kita nyalakan apinya dan biarkan gula arennya mencair nah ini sudah mendidih dan gulanya sudah larut dan ini gulanya sangatlah bersih karena aku mau pakai gula aren dan kemudian kita masukkan ini kelapanya dan kemudian kita aduk kelapanya sampai tercampur rata dengan gulanya dan kita masak sampai matang dan tanap nah ini sudah matang dan sudah tanap ada air tepung terigu kemudian ada garam vanila tapioca minyak sayur dan telur oke kita langsung aja eksekusi oke disini sudah aku siapkan mangkuk dan kemudian kita akan memasukkan telurnya dan kemudian kita akan mengocoknya sampai kuning telurnya tercampur dengan putih telurnya kita kocok sampai merata dan kemudian kita masukkan vanila dan garamnya kita kocok kembali dan tuangkan airnya dan kemudian kita masukkan tepung terigu kemudian tapioca nya dan kita aduk sampai merata nah ini sudah tercampur rata dan kemudian kita akan masukkan minyak sayurnya kemudian kita aduk sampai merata dan kemudian kita beri pewarna atau esen pandan secukupnya kemudian kita aduk sampai merata kembali dan biar warnanya agak sedikit cerah kemudian aku tambahkan pewarna warna kuning sedikit saja biar warna hijaunya lebih cerah nah ini sudah tercampur rata kemudian disini sudah aku siapkan cetakan teflon ukuran 20 cm dan kita akan tuangkan satu sinduk adonan ke dalam peflonnya dan kita akan membuat kulit dadar gulungnya oke kemudian kita akan masak sampai kulit dadar gulungnya matang secara merata nah ini kulitnya sudah matang dan gampang untuk dilepaskan oke ikuti saja untuk langkah selanjutnya di videoku ini sampai selesai dan tentu saja jangan di skip-skip tidak sampai kulitnya sampai selesai sampai kulitnya jika saya dikelu Nah ini kulit dadar gulungnya sudah selesai Dan kemudian kita akan siapkan untinya Dan kita akan menyimpan untinya di atas adonan kulit dadar gulungnya Kita ambil secukupnya Dan kemudian kita akan lipat membentuk seperti amplop Untuk bagian kedua sisinya kita lipat seperti ini Oke selesai Nah jadinya seperti ini dan kemudian kita akan simpan Dan untuk langkah selanjutnya ikuti saja videoku sampai selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini dadar gulungnya sudah selesai diisi unti Dan kemudian biar penampilannya lebih bersih dan cantik Kita akan bungkus dengan plastik seperti ini Nah ini dia kue bolu gulung pandannya sudah selesai Dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah ikuti videoku Dan jangan lupa juga di subscribe like dan komennya Dan nyalakan juga tanda loncengnya Oke see you next video Bye Bye Mwah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih